Intro Shalom saudara-saudara yang menerima anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapak senantiasa ada melimpa dalam kehidupan kita Sekarang mari kita berdoa untuk memulai renungan ini Bapak kami yang ada di surga, kami datang di hadapanmu saat ini untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengar firmanmu Kami memohon agar roh kudusmu hadir di tengah-tengah kami dan membuka pikiran kami untuk memahami dan menerima kebenaran firmanmu Kiranya engkau menghilangkan segala gangguan dari pikiran kami dan memungkinkan kami untuk sepenuhnya fokus pada firmanmu Bantu kami untuk membuka hati kami dan menerima apa yang engkau ingin sampaikan kepada kami melalui firmanmu Terima kasih Tuhan karena telah hadir di tengah-tengah kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Saudara yang terkasih Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 25 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah Dan mereka yang mendengarnya akan hidup Ayat ini adalah salah satu dari banyak ayat dalam Alkitab yang menekankan pentingnya kehidupan rohani dan keterlibatan Tuhan dalam hidup kita Tuhan Yesus memberikan janji kepada orang percaya bahwa mereka akan hidup selamanya bahkan setelah kematian fisik Namun ayat ini juga menekankan bahwa kehidupan rohani tidak hanya tentang hidup selamanya tetapi juga tentang mendengarkan dan merespon suara anak Allah Suara ini dapat berupa pesan, perintah, atau bahkan panggilan untuk melakukan tindakan tertentu dalam hidup kita Kita sebagai orang percaya harus selalu siap untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita dan merespon dengan taat dan setia Kita harus belajar untuk mengenali suaranya melalui doa, membaca firmannya, dan bersama-sama dengan orang percaya lainnya Mendengar suara Tuhan adalah salah satu hal yang menjadi dambaan setiap orang percaya Namun kadangkala kita merasa sulit untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita Padahal Tuhan selalu ingin berbicara dengan umatnya melalui berbagai cara Bagaimana cara kita dapat mendengar suara Tuhan? Pertama-tama kita harus membuka hati dan pikiran kita Kadangkala kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga sulit untuk mendengar suara Tuhan yang bersifat halus dan lembut Dalam keheningan dan kesunyian, kita dapat menemukan kehadiran Tuhan yang berbicara kepada kita Hal ini dapat dilakukan dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan Kedua, kita perlu belajar untuk mengenali suara Tuhan Dalam Alkitab, Tuhan berbicara kepada umatnya melalui berbagai cara seperti mimpi, penglihatan, nubuat, dan perantaraan orang-orang yang diutusnya Ketika kita merasa Tuhan berbicara dengan cara tertentu, kita perlu memeriksa apakah pesan tersebut sejalan dengan firman Tuhan dan kehendaknya Ketiga, kita perlu belajar untuk taat dan patuh kepada Tuhan Tuhan seringkali berbicara kepada kita melalui hati nurani kita Kita perlu memeriksa apakah hati kita merasa damai dan tenang saat melakukan suatu keputusan atau tindakan Jika hati kita merasa tidak tenang, mungkin itu adalah pertanda bahwa kita tidak taat kepada kehendak Tuhan Yang keempat, kita perlu belajar untuk bersikap rendah hati Kadangkala Tuhan berbicara melalui orang-orang di sekitar kita Kita perlu membuka hati dan telinga kita untuk mendengarkan nasihat dan petunjuk dari orang lain Jangan meremehkan orang lain atau menganggap diri kita lebih pintar daripada orang lain Tuhan seringkali berbicara melalui orang-orang yang paling tidak terduga Kelima, kita perlu belajar untuk bersabar dan bertekun Mendengar suara Tuhan bukanlah hal yang mudah dan seringkali memerlukan waktu dan ketekunan Jangan putus asa jika kita merasa sulit untuk mendengar suara Tuhan Teruslah berdoa, merenungkan firman Tuhan dan berusaha untuk hidup dalam kehendaknya Mendengar suara Tuhan bukanlah hal yang mudah Namun sangat penting dalam hidup seorang Kristen Kita perlu membuka hati dan pikiran kita Mengenali suara Tuhan Taat dan patuh kepada Tuhan Bersikap rendah hati dan bersabar Serta bertekun dalam mencari kehendak Tuhan Dengan demikian, kita dapat hidup dalam kehendak Tuhan Dan merasakan hadiratnya dalam hidup kita Dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita Dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan tersebut Kita harus mempercayai janjinya bahwa kita akan hidup selamanya Dan bahwa kehidupan rohani kita adalah hadiah darinya Saudara yang terkasih Yohanes 5 ayat 25 mengajarkan kita bahwa kehidupan rohani adalah tentang mendengarkan suara Tuhan Dan merespon dengan taat Kita harus selalu siap untuk mengenali suaranya Dan melakukan kehendaknya Serta percaya bahwa dia selalu bersama kita Dan memberikan kekuatan kepada kita Mari hidup dengan penuh iman dan setia kepada Tuhan Saudaraku Demikianlah renungan pagi ini Semoga memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucapkan terima kasih atas renungan firmanmu yang telah kami dengar hari ini Kami berterima kasih karena melalui renungan ini Kami bisa mengenal engkau lebih dalam dan mendapatkan pengajaran yang berharga Kami berdoa memohon berkat dan perlindunganmu selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami Di pagi hari ini Kami memohon agar engkau memberkati segala aktivitas yang akan kami lakukan Berikanlah kami hikmat untuk mengambil keputusan yang baik dan bijaksana Bimbinglah kami dalam setiap tindakan Dan jangan biarkan kami tersesat dari jalanmu Kami juga memohon berkat dan perlindunganmu senantiasa menyertai kami, keluarga kami, dan teman-teman kami di sepanjang hari ini Terima kasih ya Bapak Kami mau berdoa untuk memberkati bangsa Indonesia negara yang kami cintai dan hormati Bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk masa depan bangsa ini Berikanlah kedamaian dan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak